oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channelnya pada kesempatan siang hari ini saya berada di transmigrasi 2017 tempatnya pak azazuli dan kesempatan siang hari ini yaitu kita melihat kejutan yaitu pembikiran bata ya pembikiran bata di transmigrasi di transmigrasi ini perdana ya kalau misalnya di lahan-lahan perbukitan transmigrasi seperti di apung atau di bumi rahayu memang biasa kita lihat orang bikin batu bata yang unik disini lahan lumpur pasang surut ada warga transmigrasi asal grobogan itu pak azazuli itu malah membuat batu bata ini unik tapi sekaligus juga inovasi saya rasa seperti batu bata yang dibikin ini assalamualaikum pak ini batu batannya yang dibikin ini belum dibakar pak ya belum nanti kalau sudah kering juga ini ini tanah dari mana ini pak jadi sudah pernah di uji coba dibakar pak dari pekarangan rumah oh dari pekarangan rumah yang saya ragunya itu memang di dalam tanah-tanah semacamnya itu masih banyak kayak bekas-bekas kayu gitu apakah nanti kalau pembakaran nanti tidak akan membakar batu batannya atau gimana gitu tapi unik sih kita mau coba wow itu alatnya ini baru aku buat yang besar ukuran panjang 30 cm kekebelan 6 cm setengah meter 13 oh gitu ini batu untuk batu batak yang untuk bawah fundasi kan biasanya kalau di Jawa dia nggak ada batu masuk sekarang batu dia untuk fundasi ini yang citaannya ini baru saya buat untuk bata dinding bata dinding ya dinding yang meninggi itu oh jadi ini batu untuk bata fondasi apa fondasinya di bawah ya dan ini fondasi terus lereng slup balok untuk slup balok terus nantinya bata dinding oh ini bata dindingnya cetakannya iya oh terus ini sudah pernah di ini yang besarnya sudah pernah di uji coba ya pernah di sini pernah di sini sudah dibakar sudah dibakar hasilnya gimana keras nah ini yang paling penting nih karena kita mau lihat hasilnya seperti apa coba pak pada sebelah-sebelah sini karena takutnya agak gelap nah jatuh kan nah jadi tadi tuh gelap karena cahaya matahari dari sebelah sana karena ini sudah mulai apa matahari sudah tenggelam betul jadi pak Aja Zuli ini punya inovasi membuat batu batas semacam ini cuman kita perlu untuk melihat apa namanya hasil uji cobanya beliau jadi beliau ini sudah bereksperimen ternyata sudah melihat hasil dari pembuatan batu batanya betul kemudian membuat dalam skala yang lebih banyak nah ini ini potensi sih yang seharusnya kita dukung juga karena petani atau warga transmigrasi selalu berusaha untuk melihat peluang-peluang ya pertama juga karena tentu kebutuhan semacam ini sangat diperlukan karena daerah ini mereka berusaha untuk apa namanya membangun terus gitu betul sekali mereka tidak akan pernah berhenti membangun dan kebutuhan kayu tentu semakin terbatas iya keberadaan batu batu ini tentu bisa menggantikan ini kok patah pak memang buat memang saja dipatahin kemarin ini patah ini belum masak ini pak belum ini ini kan yang belum masak kan 2 tahunan dulu yang belum yang 6 buat saya buat 600 saya cuma jatah 25 35 biji untuk buat sendiri kan dulunya dari awal kami transmigrasi 2017 disini masih banjir kan ya kami pas jalannya tuh aku buat abadah maksudnya memang keras pak keras tapi tanah yang seperti ini tanah yang putih gila oh gitu bukan gambut ya kalau gambut kan gak bisa jangan dicampur dengan gambut ya itu yang saya khawatirkan karena kalau gambut gambut otomatisnya akan terbakar dan bisa mengurangi volume atau masa dari batangnya itu betul itu konsummasnya ini untuk buat sendiri ada yang pesan mak dulunya ada yang banyak yang angin beli berarti sudah bapak ini dari dulu sudah produksi sudah sudah dijual sudah dijual 6 anak saya dulu 2017 buat 600 batang ukuran yang sebesar ini enggak masih yang ini yang kecil yang ukuran biasa ukuran biasa dan permintaan ini kan Niki kan mungkin 9 dan permintaan kebanyak orang-orang yang minta solusinya itu mintanya 10 cm ketebalan 56 cm panjangnya 25 cm cuman gini loh pak kendalanya disini tuh adalah kayu untuk pembakaran itu bapak ambil di mana biasanya biasanya ambil di apa hutan-hutan banyak sekali situ disitu kan daripada kayu-kayu itu bisa menghantam banyak yang menghantam itu tanggul blok dikurangi aja dulu kalau misalnya sering menghantam tanggul blok kan bisa di jalur poros juga banyak kalau nanti jalannya sudah bagus kan pak ya betul banyak yang ditebang-tebang itu ya itulah jadi salah satu potensi peluang yang dikembangkan oleh pak Haji Azuli kalau anda masih ingat pak Haji Azuli dulu nanam padi kemudian setelah tanggul blok lahannya kering jadi fokus di lahan tanam-tanam sayur disini tapi melihat peluang-peluang yang lain ini progres yang bagus melihat tanyaan sebentar gak sih gak pak? oh boleh 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 tidak apa-apa ini nanti ditutup lagi pak ya oh sudah ada jalan pak ya oke ini kan punya hanya terasa dengan atas jadi sudah ada berundak-undak gitu pak ya wiss mantap selain pembuat bata ini pak Azuli menanam apa ini cabai ada cabai ada sayuran kakaknya udah pulang? kakak Amril sama kakak siapa namanya? kakak kalau kakak Amril oke teman-teman semua kita lihat ke belakang ya untuk melihat pertanian pak Azazuli yang berada di belakang yang kita lihat tanaman apa aja yang di belakang ada wiss mantap ini ada kangkung ini ada kangkung 5-6 baru kemarin sekitar 7 hari panen dia oh gitu sekitar 500 ikat sekali panen pak kalau kalau 500 ikat kemana mau terus per hari berapa per hari berapa 100 100 dengan harga 1200 1200 lumayan 120 lah 120 lumayan 20 uang capeknya 100 untuk konsumsi saat ini nanti itu menyusul pak yang penting ini dulu sambil marawat istri istri gimana keadaannya pak Alhamdulillah juga agak mendingan kalau serai gimana pak bapak belum tertarik tanam serai ya banyak sekali yang pinggir-pinggir oh sudah ada ya belum tapi belum serai aku sih nanti kalau sudah aku rupin berapa banyak sih di pinggir-pinggir itu dekat-dekat kawan di sana oh serai itu dari ke arah ke sini terserahkan enggak diganggu monyet ya enggak kalau di SP10 Bapak Dasrun ini di SP10 itu sampai serai pun juga umbutnya diambil samanya sampai karena susahnya makanan di sana betul kami ambil untuk batas dari tanah ini oh ngambil dari sini ya masanya kalau diambil dari gambut juga kalau digambil dari tanah atas nggak bisa masanya gambut ya harus kita bisa memilih tanah-tanah yang seperti ini inilah yang kurang subur untuk tanaman asam oh yang tanah kayak tanah yang keras kayak zat asam gitu itu kan asam berarti berapa berapa kedalamannya nanti digali sekitar itu dari kedalaman daratan gambut sampai itu 50 cm tapi banyak aja nanti pak ini kan nggak mungkin bapak ambil di depan terus nanti ada titik gimana bapak nanti ambil ada banyak nanti ada aja ada kesana terus nanti kalau sudah selesai pak luman ini aku belum kesan untuk kolam aja oke lah pak nanti semoga bapak selalu kuat kita nggak pernah tahu nanti mungkin ada dukungan berupa gerobak atau apapun yang bisa membantu bapak mengangkut tanah karena itu juga satu pekerjaan yang menelahkan tapi saya rasa bapak juga bisa bikin dekat dengan apa namanya untuk pembakarannya dekat dengan penggaliannya betul jadi nanti tinggal pakai gerobak untuk angkut keluar gitu ya batu batannya jadi pelan-pelan lah pak tanah yang kurang subur sekitar 50 oke teman-teman semua ini kita menuju pulang lagi sudah melihat perkebunan pak Azazuli yang tanam daun kangkung ini semua tanaman dan kangkung semua ya ini semua per hari dia pak Azazuli yaitu panen 100 biji 100 ikat jadi 102 berarti 120 jadi penghasilan satu ikatnya itu lumayan harganya 100 1200 ya tanah seperti itu yang keras-keras ya pak ya ya segeranya gak bisa dimanfaatkan untuk sayur tapi kan kita bisa manfaatkan untuk yang lainnya betul oh iya sih betul-betul mantap berarti ada di transmigrasi 2017 ada pembuat batah yang dikerjakan sama pak Azazuli baru kali ini ya tanahnya tanahnya gimana kalau di Jawa pak kalau di Jawa malah dia pasir eh pasir dia oh senang pasir oh senang pasir ini buat kalian berdua kalau di Jawa banyak yang buat di desa pantan banyak yang masyarakat main masyarakat sana banyak yang buat batah yang sekiranya ukuran 25 kali 6 cm kepanjangan eh 6 cm lebarnya 10 cm itu banyak yang digunakan di desa pantan kertas rejel pantang pantan kertas rejel oh pantan kertas rejel kabupaten gerobogan banyak yang disana banyak orang yang membuat batu batah batah merah ini pakai kambing semua loh ini kalau bisa rawat kambing ini bisa buat pakan ini wih luar biasa oke begitulah cerita-bincang kami dengan Pak Azazuli yang produksi batah dan berkebun menanam daun sayur-sayuran ya disini dan ini pohon-pohon pisang yang baru ditanam begitulah ceritanya Pak Azazuli oke cukup sekian dulu video dari saya kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe komen dan like teman-teman